Oh disitu Pergerakan arus mudik di Bandara HS Hananjudin Belitung diperkirakan akan mengalami peningkatan pada 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2024 Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut sudah memasuki masa cuti bersama dan libur panjang sehingga banyak pemudik yang datang dan melakukan keberangkatan Terhitung sejak awal bulan lalu, pergerakan penumpang sudah mengalami peningkatan hanya saja tidak terlalu signifikan di mana perharinya sebanyak 2.000 penumpang untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang lebaran pihak Bandara akan menerapkan extra flight Eksekutif Jeraun Manager HS Hananjudin Belitung, Khairul Asdiki memprediksi Pergerakan penumpang akan mencapai 30.000 dan 200 lebih pergerakan pesawat pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara HS Hananjudin Fokuskan nanti di Fosco yang kita buat di Bandara HS Hananjudin Nah terkait dengan trafik, memang sekarang sudah kelihatan ya Sudah agak ada kenaikan sepertinya begitu Karena memang kita lihat cukup padat, tetapi tentu ini kita terus melakukan monitoring untuk perharinya Jadi untuk hari ini saja ada 16 flight take-off landing di Bandara HS Hananjudin Yang biasanya kadang-kadang ketika low hanya sekitar 10-12 saja Benar banget Nah di dalam periode angkutan lebaran tahun 1415 Hijriah atau 2018 masih ini Memprediksi ada sekitar pergerakan 30.900 penumpang Hairul Astiki menambahkan untuk pergerakan penumpang tahun ini pada peningkatan sebanyak 8% dibanding dengan tahun lalu Hanya saja untuk armada saat ini berkurang Tim Liputan TVRI Bangka Belitung Juprianto melaporkan Hanya saja